Intro Kegembiraan masyarakat desa Terus Mikulon, Kejamatan Pleret, Kabupaten Cirebon karena jalan telah diperbaiki ini diwujudkan melalui syukuran yang dilakukan di tengah jalan. Rasa syukur masyarakat ini bukan tanpa alasan, pasalnya masyarakat sudah menanti bertahun-tahun agar jalan diperbaiki. Masyarakat setempat guyub untuk mengungkapkan rasa syukurnya karena kini jalan sudah dibetonisasi. Doa bersama pun dilakukan oleh masyarakat dengan harapan sektor perekonomian di kawasan wisata Batik Trusmi kembali tumbuh. Menurut tokoh masyarakat setempat, kegiatan syukuran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah dan kontraktor yang telah merealisasikan perbaikan jalan Weru-Sarabau. Kami sebagai masyarakat desa Trusmi Kulon yang menanti perbaikan jalan sudah lama, Alhamdulillah sekarang terjelma perbaikan jalan ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan jalan ini, akses masyarakat yang melintasi jalan ini akhirnya normal. Dan mudah-mudahan perekonomian juga semakin berjalan kembali setelah akses jalan ini sudah tertapi. Sementara pemerintah desa setempat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mewujudkan harapan masyarakat dengan meningkatkan mutu dan kualitas jalan, terlebih kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan menghambat perekonomian. Alhamdulillah dan terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama kepada Bapak Bupadinya yang sudah mau memperhatikan wilayah kami Wad Gali dan Trusmi Kulon. Pak, memang ini sebetulnya akses utama atau seperti apa Pak? Ya boleh dikatakan resum utama dong. Ini jalan penentu, cuman saya tinggal pelebaran aja biar. Ubim-ubim bisa masukkan, jadi pemerataan batik apa itu ya bisa rame gitu loh. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah merealisasikan jalan dari Weru sampai Sarabau yang Alhamdulillah sekarang sudah direalisasi. yang pelaksanaan hari ini sekitar berapa puluh meter baru ya, belum selesai ya. Saya juga berharap untuk perbaikan ini minta dipercepat gitu. Karena jujur Trusmi Kulon akses ini akses perekonomian yang memang menunjang untuk masyarakat kita semua. Masyarakat berharap pemerintah bisa melanjutkan perbaikan jalan hingga ke wilayah Sarabau. Karena jalan ini merupakan akses utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.